Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Usai doa bersama, para pelajar menerbangkan pesawat kertas sebagai simbol keselamatan penerbangan di tanah air dan dunia. Mereka juga membagikan ratusan bunga kepada para pengguna jalan yang melintas di perempatan Solo Baru. Sementara itu, Widah Narko, salah satu peserta dalam aksi doa bersama tersebut mengungkapkan, musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT610 diharapkan tidak menjadi momok bagi para siswa dalam menggapai cita-cita mereka, khususnya bagi yang memiliki cita-cita menjadi pilot ataupun pramugari. SD, karena mereka itu memiliki cita-cita tinggi, mungkin salah satunya pengen menjadi pilot dan pramugari. Makanya adik-adik di sini menuliskan, mereka tetap akan pengen menjadi pilot dan dengan harapan penerbangan selalu lancar dan aman, tidak ada kecelakaan lagi. Dan mereka, walaupun terjadi kecelakaan ini, tidak mengurangi cita-cita mereka untuk tetap menuju masa depan cerah di bidang penerbangan, jadi pilot dan pramugari.